Halo semuanya, selamat datang di Joy Kids Online Service! Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang udah rajin nonton Dimana pun kalian berada di Surabaya, Palangkaraya, ataupun di Jakarta We are so happy to meet all of you! Nah sebelum kita ke games, firman, dan nyanyi Kita mau yel-yel dulu yuk biar kita lebih semangat, yuk! Joy, yes, 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 I'm awesome! Sekali lagi ya! Joy, yes, 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 I'm awesome! Halo semuanya, selamat datang di Joy Kids Online Service! Semuanya semua sama-sama, pada hari ini kita mau bangkit berdiri Kita mau bernyanyi dan menari buat Tuhan bersama-sama Let's go! Sing high, sing low Singing absolutely everywhere I go Sing high, sing low Singing absolutely everywhere I go Oh, I am thinking about Jesus love for me Oh, I am singing about how He set me free Oh, I am bringing up above to everyone The wonder of Jesus love for me The wonder of Jesus love for me Sing high, sing low Singing absolutely absolutely everywhere I go Sing high, sing low Sing high, sing low Sing high, sing low Singing absolutely everywhere I go Oh, I am thinking about Terima kasih telah menonton 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 Aku percaya Janjimu Janjimu Terima kasih telah menonton Aku percaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku percaya menonton Terima kasih telah 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 menonton Evel dari negara apa? Oh iya, run-run. Perancis. Betul. Pertanyaan kedua. Hewan kangguru adalah ciri khas dari negara? Australia. Betul. Ibu kota Berlin. Ibu kota Berlin adalah ibu kota dari negara? Jepang. Betul. Pertanyaan terakhir. Kimono adalah pakaian tradisional dari negara apa? Run-run. Betul. Jadi pemenangnya run-run ya guys. Kalian bisa coba di rumah ya. Dadah. Hello everyone. Welcome back to your favorite channel Joy Online Service. Wah ini lagi musim liburan ya. Kalian pada ngapain nih? Pada kemana? Hari ini tune in di Joy. Dari kota mana nih? Atau dari negara mana? Senang banget yang misalnya bisa liburan, keluar kota, keluar negeri. Atau yang liburan cuma di rumah aja. Kayak aku ini. Ya sabah kan tidak libur. It's okay. Kita juga bisa jalan-jalan virtual. Mungkin kadang lihat story teman-teman ya gitu. Senang ya ngeliat mereka pergi kemana. Kalau kita jalan-jalan tuh kita so happy ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita disuruh pindah kota. Wah itu mungkin another story. Ya kan? Atau misalnya teman-teman harus kayak pindah sekolah. Teman-teman yang ganti gitu. And then we have to adapt to a new place. New friends and everything. Hmm that will be a little different story. Nah teman-teman superhero kita yang pertama. Ya kan teman-teman tau Black Widow. One of the Avengers. Nama aslinya dia kan Natasha Romanoff. Nah dia ini harus menghadapi sisi gelap kehidupannya. Apalagi waktu itu ada konspirasi berbahaya. Yang dikaitkan dengan masa lalunya dia. Nah dia tuh dikejar-kejar oleh sesuatu yang pokoknya. Nggak akan berhenti sampai hal ini menghancurkan hidupnya. Dan dia harus kembali pada kenyataan bahwa dirinya tuh dulunya seorang mata-mata. Dan hubungan keluarganya yang hancur. Jauh sebelum waktu dia gabung sama The Avengers. Kita lihat dulu video yang satu ini. You don't know everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Before I got this family. I mean mistakes. Choosing. Between what the world wants you to be. And who you are. We have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. My girls are the toughest girls in the world. I'm sorry. We had our orders and we played our role. It wasn't real. It was real to me. To me, to me, you were everything. Bring her home. Put your seatbelt on. She's such a worm. One thing's for sure. I'm done running from my past. Film ini berlatar belakang peristiwa yang digambarkan di Captain America Civil War ketika Romanov tuh melarikan diri setelah berpihak pada Captain America dan timnya. Nah, di titik ini dia berhadapan langsung dengan masa lalunya yang kelam dan orang-orang yang connected sama dia. Dan waktu dia mencoba berhubungan kembali dengan keluarganya, Romanov ternyata menemukan dirinya di tengah situasi yang sangat berbahaya. Nah, Natasha Romanov ini teman-teman dilatih di tempat namanya Red Room. Sebuah fasilitas untuk melatih orang-orang yang disebut agents yang mereka tuh sebenarnya very deadly, mereka bahaya, mereka mematikan untuk orang lain untuk Uni Soviet. Nah, dia berubah jadi mesin pembunuh yang ahli banget dalam senjata dan hampir semua teknik bela diri yang ada. Kayak gitu, senjata favoritnya dia adalah ada dua gelang di setiap pergelangan tangan dia yang bisa melepaskan baut elektrostatik frekuensi tinggi yaitu 30 ribu volt. It is so crazy. Nah, dengan jangkawan 20 feet atau 20 kaki, senjata yang kelihatannya kecil itu bahkan bisa cukup kuat untuk melumpuhkan manusia super. Wow, kayak how powerful is that? Nah, Natasha tuh awalnya dia tidak berada di pihak yang baik. Kayak ini karena karakternya tuh dulu dilatih sama Uni Soviet, dia dijadikan mata-mata dan lain sebagainya. Namun karena kebaikan yang melekat pada dirinya, akhirnya membuat dia beralih sisi dan dia gabung dengan shield yang ditimpin oleh Nick Fury. Nah, superhero kita yang kedua teman-teman yang akan kita lihat hari ini namanya adalah Ruth. Nah, ceritanya Ruth ini tapi dimulainya jauh sebelum kita ketemu dia. Oke, perhatikan sama-sama ya, bear with me a little bit. Nah, di zaman dulu ada satu keluarga pasangan suami istri namanya Naomi dan Eli Melek. Mereka ini tinggal di kota namanya Bethlehem di Israel. Nah, mereka punya dua anak namanya Mahlon dan Kilion dua-duanya cowok. Nah, waktu itu di Israel dan di Bethlehem itu ada kelaparan yang sangat hebat. Sampai pokoknya kondisinya gak karuan-karuan lah gitu. Mungkin pandemi skala kecil ya gitu ya di negara mereka. Sampai di situ bahan makanan susah. Akhirnya mereka mikir kita pindah aja lah dari sini gitu. Mereka pindah ke satu area namanya Moab. Nah, hiduplah mereka di sana. Tapi waktu mereka di Moab, bapak Eli Melek ini meninggal. Jadi tinggal lah ibu Naomi sama dua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, anak-anaknya Mahlon dan Kilion ini mereka menikah juga dengan perempuan-perempuan Moab. Satunya istrinya namanya Orpa, satunya lagi istrinya namanya Ruth. Eh, 10 tahun kemudian teman-teman Mahlon dan Kilion ini juga meninggal gitu. Nah, jadi tinggal lah ibu Naomi, dia udah gak punya suami, dia juga udah gak punya anak. Sekarang tinggal dia sama menantunya berdua. Nah, waktu itu ibu Naomi mulai mendengar bahwa oh kayaknya keadaan di Bethlehem ini sudah makin membaik gitu. Mungkin keadaannya sudah gak kelaparan kayak dulu, udah gak pandemi lagi gitu kayak dulu ya. Jadi dia memikirkan daripada aku juga disini gak punya siapa-siapa, aku kembali aja lah ke negeri asalku. Jadi dia kasih tau kedua menantunya ini, Orpa sama Ruth, dia bilangin aku mau kembali ke tempat asalku, ya kan. Kalian udah disini aja, kalian pulang ke rumah orang tua kalian masing-masing. Eh, tapi Orpa sama Ruth ini nangis karena dia bilang enggak, enggak kita gak mau meninggalkan ibu gitu. Kemanapun ibu pergi kita ikut gitu. Tapi ibu Naomi bilang udah gak usah lah kamu pulang aja ke orang tua kamu masing-masing. Soalnya buat apa lagi kamu ikut aku, aku gak punya apa-apa, aku gak punya siapa-siapa, juga udah gak punya anak laki-laki lagi gitu. Kalau misalnya kamu mau nikah juga sama siapa, sama keluarga aku gitu. Udah pulang aja lah gitu supaya kamu bisa melanjutkan kehidupanmu gitu. Nah akhirnya mereka berdua nangis dan si Orpa ini dia pamit gitu. Oke aku akan kembali ke keluargaku dan lain sebagainya. Dia pulang. Tapi yang namanya Ruth ini teman-teman, dia gak mau pisah dari ibu Naomi. Sampai dia bilang pokoknya kamu jangan suruh aku pergi meninggalkan ibu. Katanya saya akan ikut kemanapun ibu pergi. Bangsamu akan jadi bangsaku. Tuhanmu akan jadi Tuhanku sampai segitunya teman-teman. Jadi dia willing untuk move to a new place. Ke sesuatu yang dia gak pernah tahu. Tempat yang dia gak pernah tahu. Dan orang-orang yang juga gak pernah ketemu. Dia gak punya teman di sana. Dia cuma punya ibu Naomi ini. Akhirnya karena Ruth ini bersih keras. Sampai dia bilang pokoknya Tuhan yang menghukum aku seberat-beratnya. Kalau aku tuh berpisah dari ibu kecuali kematian yang memisahkan kita. Jadi karena dia bersih keras. Maka akhirnya Naomi mengizinkan Ruth untuk ikut sama dia. Kembalilah mereka berdua ini. Ibu Naomi sama Ruth. Mereka jalan bersama-sama kembali ke Bait Lahem. Waktu mereka nyampe di Bait Lahem. Wah orang-orang yang ada di sana gempar teman-teman. Loh, loh, loh. Bukannya itu ibu Naomi ya? Loh, bukannya itu ibu Naomi ya? Kok sekarang jadi kayak gitu ya modelnya gitu. Nah terus ibu Naomi bilang gini. Pokoknya jangan panggil aku lagi Naomi katanya. Panggil aku marah. Soalnya Tuhan itu sudah membiarkan aku hidup dengan kepaitan katanya gitu. Jadi dia bilang, aku sekarang kembali ke sini dengan tangan kosong dan lain sebagainya. Dia mau start over lagi kehidupannya. Nah waktu itu teman-teman. Si Ruth ini juga mikir kan. Duh, daripada juga kita masak nganggur-nganggur di rumah ya. Terus kita mau makan apa gitu. Nah akhirnya Ruth ini bilang, Ibu saya coba deh pergi ke ladang ya. Disitu kan ada orang manen gandum. Nah siapa tahu nanti dari gandum yang jatuh-jatuh dari sisa-sisanya. Itu bisa saya bawa pulang untuk kita berdua makan gitu. Atau kita jual atau apalah gitu. Terus Ibu Naomi bilang, oke oke gak apa-apa kamu pergi aja. Nah kok pas teman-teman. Ruth ini, ya gak tahu ya pas atau memang Tuhan tempatin ya kan. Nah Ruth ini pergi ke ladang. Punyanya orang yang namanya Boas. Nah Boas ini ternyata masih saudara sama Ibu Naomi, Bapak Eli Melek. Pokoknya gak tahu lah somehow mereka connected gitu. Mereka masih saudara jauh. Nah waktu itu Bapak Boas nih bosnya juga ngeliat. Siapa ini orang perempuan gitu. Keliatannya kok dia baik-baik. Terus dia memungut dari situ siapa. Dia tanya sama pekerjanya. Terus pekerjanya bilang, Itu loh Pak menantunya Ibu Naomi. Mereka barusan datang. Terus dia kumpulin dari situ. Wah Bapak Boasnya ngeliat. Wah ini orang juga jujur gitu ya. Terus akhirnya dia bilang sama pegawainya. Gak apa-apa kamu malah sengajain jatohin. Supaya dia bisa ambil juga dari situ. Gitu. Nah terus kemudian dia ngeliat kan. Wah ini kok ternyata baik ya. Terus Boasnya bilang, Aku udah denger sih semua yang kamu lakukan. Buat ibu mertua kamu gitu. Sejak suami kamu meninggal. Dan bahkan kamu mau ikut pindah sama Ibu Naomi kesini gitu. Ya semoga Tuhan yang membalas kebaikan kamu. Katanya Pak Boas gitu. Dan terus Bapak Boasnya bilang, Udah kamu memungut disini aja. Jangan di ladang yang lain. Supaya kalau disini kan di tempat saya, pegawai saya, saya tahu. Jadi saya juga bisa melindungi kamu. Kayak gitu. Nah terus teman-teman rutnya memungut. Terus disitu dia ambilin gandum. Sampai waktu udah sore dikumpulin. Dia memungut kira-kira 10 kilo. Wow lumayan juga. Itu bisa buat makan berapa lama. Atau dijual dan lain sebagainya. Nah dia bawa pulang kan ke Ibu Naomi. Terus Ibu Naominya tanya, Loh kamu dapet dari mana sebanyak ini? Di ladangnya siapa? Waduh semoga Tuhan memberkati dia ya. Ceritalah rut ini. Aku memungut di ladangnya ternyata Bapak Boas. Dan lain sebagainya. Terus Ibu Naomi bilang, Loh itu masih saudara sama kita gitu. Iya terus dia ngelindungin aku. Dia suruh aku untuk tetap memungut disini aja. Seperti itu teman-teman. Dan akhirnya disitulah Rut tetap bekerja. Dia tetap berusaha melakukan yang terbaik. Dan dia dapat protection. Aku rasa sih protection Tuhan ya sebenarnya. Tapi lewat Bapak Boas. Dan dia tinggal terus dengan Ibu Naomi. Ibu mertuanya. Nah teman-teman. Buat kita mungkin ya untuk pindah to a new place. Itu sesuatu yang gak gampang. Nah kan. Buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke sekolah yang baru. Mungkin juga gak selalu gampang. Tapi teman-teman kita perlu yakin bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Dan ada sebuah super kebenaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu adalah gini. I will put others ahead of myself. Oke kita ucapin dulu sama-sama. Ayo semuanya semangat dari tadi yang sudah ngantuk. Oke duduknya yang tegak dulu. Kita ucapkan sama-sama. I will put others ahead of myself. Satu, dua, tiga. I will put others ahead of myself. Ayo beberapa masih ada yang belum ngomong. Lebih kencang lagi yuk. Yuk lebih keras lagi. Satu, dua, tiga. I will put others ahead of myself. Nah seperti yang Ruth ini juga lakukan. Dia bukan hanya sekedar yaudah ibu pergi aja. Terserah, terserah. Ya kan aku juga punya hidup sendiri. Tapi dia menguntamakan Naomi. Dia ikut ibu Naomi. Pindah bahkan ke Bethlehem. Sampai di sana dia bukan cuma sekedar ya terserah kan ibu yang ngajak aku kesini. Jadi aku duduk-duduk aja. Ya kita mau makan apa ya gak tau ya. Terserah ya. Ya gak gitu teman-teman. Tapi dia kayak ibu aku yang lebih muda nih. Jadi I will try my best untuk coba aku kerja. Siapa tau kita bisa, you know, makan dan ada hasil dan lain sebagainya. Dia mengutamakan orang lain ahead of herself. So itu yang bisa kita pelajari hari ini. I will put others ahead of myself. Walaupun bukan berarti kita harus pokoknya selalu kalah. Harus selalu orang lain. Enggak kayak gitu. Tapi ada beberapa simple things yang kita lakukan. Misalnya ada teman kita di sekolah atau di Joy. Yang mau pinjem mainan atau mau pakai pensil warna duluan. We can let them. Itu bukan berarti kita gak akan dapatkan gitu. Tapi kita bisa izinkan mereka untuk pakai dulu. Atau misalnya ada kakak atau adik kita, saudara kita. Mereka mau main games dulu. Biasanya kita kan mau rebut ya. Kita, no it's me. Pokoknya gilirannya aku gitu. Tapi we can learn to put others ahead of ourselves. Mereka boleh dong main dulu sebentar. Toh juga nanti kita juga masih tetap akan bisa memainkan permainan itu. Atau kita juga bisa mungkin if you wanna take a step further. Kayak root gitu ya. Offer to our parents. Nawarin ke orang tua kita. Apa sih yang bisa aku bantu? What can I do to help in this house? So kenapa sih kok kita tuh diajak untuk mengutamakan orang lain. To put others ahead of ourselves. Bukannya kita juga punya kepentingan dong. Tapi kita dikasih contoh Tuhan Yesus. Yang dia kasih hidupnya buat kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita yang paling bisa. Tapi justru sebelum kita tahu apa yang baik. Dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya buat kita. So he is our ultimate example. And let's be more like Jesus by putting others ahead of myself. Ayat penuntun kita adalah root 1 sampai 2. Ayat hapalan. Filipi pasal 2 ayat 4. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Atau Filipians 2 verses 4. Don't look out only for your own interest. But take an interest in others too. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Joy Kids hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak yang tidak egois. Yang mau mendahulukan kepentingan orang lain. Terima kasih Tuhan berkati orang tua kami. Pendidikan kami. Kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Halu ya. Amin. Nah Joy Kids kita sudah selesai nih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang terima kasih.